Terima kasih Dan itu yang membuat dia menjadi pusing hebat Dan kebetulan dokter menyuruh untuk melakukan tindakannya segera Karena kalau nanti tindakan itu tidak dilakukan bisa terjadi struk berat Dan itu bisa menjadi adanya serangan Jadinya saat itu kita ambil keputusan untuk langsung melakukan tindakan Karena memang kayak agak bingung juga sih sebenarnya ya Karena memang ini kejadiannya prosesnya tuh cepat banget Terus juga kayak mencernanya juga kayak gimana ya Karena daternya itu kan sebenarnya berawal dari keracunan makanan Cuma kayak hal yang ibaratnya sepele Kita harap bisa pulang cepat dan pusingnya itu cuma mungkin perlu obat gitu Ternyata enggak gitu Dan akhirnya harus ada tindakan tersebut Dan akhirnya sudah dilakukan tindakannya kemarin Operasinya berjalan lancar Alhamdulillah Kemarin ada dua hari di ICU Dan alhamdulillah sekarang keadaannya sedang pemulihan Nanti hari ini insya Allah belajar jalan Dan begitu nanti posisinya sudah stabil Dinyatakan semuanya baik-baik saja Nanti insya Allah Kalau dokter diperbolehkan pulang Nanti mungkin akan diperbolehkan setelah ditentukan bahwa memang sudah stabil Keadaannya baik Dan obat-obatan yang diberikan juga semuanya aman Tidak ada efek samping Insya Allah Doain aja Memudahan Sony bisa cepat pulang Tafai, awal dari sakit penyumbatan di deteksi Jadi apa caranya pertama kali bisa akhirnya ke deteksi? Jadi Sony itu Ini ada beberapa sih Yang aku baru tahu dari dia Setelah hasilnya itu keluar Dia baru ada beberapa ngomong ngapuk ke aku lah gitu Jadi kan kemarin aku sempat cerita Kalau dia semuanya pusing Pusingnya itu intensitasnya berawal dari biasa aja Pusing Terus minum obat Ilang Pusing lagi Minum obat Ilang Sampai akhirnya setiap hari Itu pusingnya pasti ada Dan sampai akhirnya sakitnya tuh mulai tidak Bisa kayak agak enak gitu Mulai gak nyaman dirasain Dia tuh udah sakit banget gitu Dan Terus Pada saat Si Sony itu Keluar hasilnya Dia baru ngomong ke aku Oh Pantesan aja sayang Katanya waktu itu tuh aku pernah di mobil Lagi nyetir Katanya dia lagi nyetir Terus tiba-tiba kayak ilang sejenok gitu Sekejap Aku kaget dong Kok kamu baru bilang sekarang Gak aku pikir tuh kayak orang ngantuk Tapi ternyata bukan ngantuk Beda ini bukan ngantuk Katanya kayak Beg gitu Terus Sadar lagi gitu loh Terus dia akhirnya mengingin mobil Dia istirahat sebentar Terus dia jalan lagi gitu Terus aku bilang itu kejadiannya kapan Belum Ya belum lama lah Kata dia gitu sekitar beberapa minggu Kata dia gitu Nah aku tuh kayak Kok kamu gak bilang sih Gitu Nah dia tuh memang apa-apa kan Tipe yang gak dirasain kan Gitu Apa-apa tuh kayak Gak mau nyusahin lah Aku tau banget Sony Sony tuh kalo sakit Kalo gak sakit banget Dia gak akan minta ke rumah sakit Gitu Dia tipe yang kayak gitu Jadi yang Waktu pas dia masuk sini aja tuh Dalam keadaan Dia udah lemes banget Dia baru mau kesini Kadar Allah Allah selamatin dia Jadi aku masih berpikir kayak Allah selamatin dengan cara Diadanya di area itu Akhirnya dia mau diperiksa gitu Kalo gak kan dia gak akan mau periksa Karena selama ini pusing Periksa ya sayang Gak deh aku gak apa-apa kok Ini cuma sepele Cuma sakit kepala biasa gitu Sampai akhirnya Diperiksa Aku kaget juga Karena memang prosesnya itu Cepet banget Gitu kan Gitu Cepet banget Dan ini udah hari ke-13 Kita di rumah sakit Dan harapannya Memudahan Bisa cepet pulang Gitu Apalagi kan kemarin Anak-anak itu kan Taunya Dadinya cuma sakit pencernaan Aku gak kasih tau Kayak abang Fas sama kakak Ejas tuh Kenapa aku gak kasih tau Apalagi yang udah paham itu kan abang Nah Waktu abang dateng kesini tuh Operasinya tuh hari Jumat Operasinya hari Jumat Pas dia dateng kesini Itu kebetulan Pas dadinya udah gak di kamar Jadi posisinya itu Sudah di Ruang operasi Dan ketemu sama aku Itu di ruang tunduk Gitu Jadi dia nanyain Dadi mana mam Dadi mana Katanya gitu Terus Lagi dobatin Aku bilang gitu Lagi dobatin Aku masih kayak gak mau ngasih tau lah Gitu kan terlalu berat Untuk ngasih tau ke dia Sakitnya apa Gitu Terus Ya Pas dokternya keluar Dokternya ngejelasin Gini-gini Gini Tadi tuh di samping aku Gitu Pas di samping aku Dia langsung kayak ngambek kan Kayak Ah mami kenapa gak ngasih tau aku sih Gitu Kok mami gak kasih tau aku Gitu Dia kayak sedih banget gitu Yang kayak udah nangis Terus kayak Padahal tuh sebelumnya Dia tuh sempet ngomong kan Katanya Ya daddy pulang Dipikir tuh dia jemput ke rumah sakit Hari Jumat itu dadinya pulang Gitu Dia sempet bilang mau Mau ajak daddy nonton bioskop berdua Detektif Conan Katanya gitu kan Jadi udah bisa kan Infusnya udah dilepaskan Katanya gitu Iya iya Bentar lagi dilepas Tapi Tapi Ya aku akhirnya bilang sama abang gitu Maafin mami 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 gak jujur sama abang gitu Mami gak jujur sama abang gitu Kayak Ya aku gak mohon anak pikiran gitu Karena kan aku harus bisa membagi tugas aku gitu Tugas aku sebagai seorang ibu buat mereka gitu Gimana aku kayak harus menentu Apa bisa bikin mereka tuh gak harus mikirin hal yang menurut aku mereka gak harus mikirin gitu Dan Ya aku cuma pengen dia tuh baik-baik aja gitu Di sekolah Sekolah lainnya anak-anak yang memang gak ada masalah apa-apa gitu Mereka gak perlu tau gitu Tapi ternyata aku gak tau Aku pun sebenernya ngeliat reaksi abang saat itu tuh Bikin aku sedih tuh karena Aku gak tau koreksinya mereka tuh sampai sedeket itu gitu Dia sedih banget gitu ngeliat dadinya Begitu kayak Kayak orang gak terima gitu Terus sampe dia sempet turun lift sendiri gitu Kayak Wah udah gitu Kayak dia tuh kayak Kayak ngeliat kondisi dirinya di ICU tuh kayak dia masih Kaget gitu kan Kok dia ICU sih Kok dia masukin ICU sih gitu Dia sampe ngomong kayak gitu kan Terus kayak aku bilang Tunggu gak apa-apa bang Ini dedik udah semua kok Cuma sebentar Cuma sebentar aja disini aku bilang gitu Jadi emang Prosesnya cepet banget Aku mencernahnya aja masih kayak Sekarang tuh kayak Kok bisa ya Masih kayak gitu Tapi Aku Dengan besar hati Kayak aku berpikir Aku gak mau ngeliat ke atas gitu Tapi aku ngeliat ke bawah mungkin Ujian aku nih masih belum ada apa-apanya Dibanding orang lain Allah sayang sama aku Karena dokter bilang Kemarin Tim dokternya bilang Ibu Bapak ini Beruntung banget Dateng kesini dalam keadaan Cuma gak jalannya pusing Aja sakit kepala Karena banyak yang kondisi Dari hasil Yang seperti Bapak ini Dateng dalam keadaan dia Sudah berat Atau sudah Apa Pingsan gitu loh Dalam keadaan pingsan Bahkan ada yang Bisa sampe Sudah gak ada gitu Jadi kayak Allah masih Ngelindungi Sony gitu Masih dikasih kesempatan Dengan dia Cuma dikasih pertanda Seperti itu Apakah penyakitnya Sony ini Memang Sudah punya keturunan Dari orang tuanya Seperti itu Ini sih sebenarnya Aku agak Susah ya Ngerjelasinnya Karena ini Tim medis Tim dokter yang tahu Tapi yang jelas Penyakit yang sekarang Dia ada ini kan Gak ada yang mau Siapa sih yang mau Sakit kayak gini Kita kan gak bisa milih ya Kalau kita bisa memilih Kita pasti gak Pengen lah Pasangan kita juga sakit Sony juga pasti gak mau milih Apalagi Dokter itu masih tahu Bahwa dia setelah Pas keoperasi ini Dia harus rehat dulu Cuma boleh aktivitas ringan Tiga sampai enam bulan Gitu Itu kan berat juga buat dia Dan waktu pas dia denger itu Aku tahu banget gitu Dia tuh mentalnya Dia tuh sekarang masih down Di kepala keluarga kan Terus dia ngerasa kayak Habis istirahatnya selama banget Gitu Terus aku bilang Gak apa-apa Aku bilang yang penting Aku sekarang sehat Panjang umur Ada buat aku sama anak-anak Itu lebih dari apapun Aku bilang gitu Ibaratnya Semuanya yang lain Rezeki itu Allah datengin Pasti dari mana aja Pasti ada saya Aku bilang kayak gitu Jadi Ya mungkin dia shock disitu sih Dan mentalnya dia masih kayak Agak Ya karena kan cepat gitu Prosesnya cepat banget Dan waktu pas dia denger hasilnya Dari dokter aja juga Dia kayak Langsung shock banget gitu Dan bersyukurnya Dokternya juga Menangkul kita gitu Baik sama kita Yang kayak kasih tau Tetap semangat ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini semua Gak ada orang yang bisa Memilih seperti ini Semua ini terjadi Kan begitu aja Gak apa-apa Untuk hasilnya Belum terlambat ya Iya Belum terlambat Karena umumnya Ada gejala tadi Iya betul Jadi Dari hasil dari gejala tadi itu Ini belum terlambat penanganannya Karena biasanya Dengan kondisi Hasil MRI-nya Sony itu Keadaannya seperti itu Seharusnya gak dateng Dalam keadaan pusing Jadi memang Allah maha baik banget Dia masih cuma dikasih pertanda gitu Dan masih bisa ditolong Dengan keadaan itu Makanya Tindakannya langsung Dilakukan cepat Sama tim dokter Operasi berjalan berapa lama Kapan Operasi berjalan Dua jam setengah Kapan itu operasinya Operasinya hari Jumat Kemarin Kalau kondisi kesehatannya Mungkin saat ini Pertembangannya Iya Kondisi kesehatannya Saat ini Masih dalam tahap pemulihan Yang paling terpenting itu Dia sekarang hari ini Nanti akan ada Belajar jalan juga Terus juga Dia masih ada rasa Di tenggorokan Yang sakit banget Itu gak tau Dari efek mana Lagi Dicari tau juga Karena dia nelen Lagi sakit banget Udah Tiga hari ini Terus juga Sekarang sudah Mulai membaik Dari sebelum Kemarin dioperasi Sampai akhirnya dioperasi Di ruang ICU Dan akhirnya kembali ke ruangan Udah mulai membaik Tapi ya itulah Paling cuma Mentalnya itu kan Gak gampang Yang cerne gimana ya Gasih tau Mungkin yang kepala keluarga Pasti tau ya Kalau tiba-tiba Gimana rasanya Begitu kan Pasti susah Gitu Tapi ya Aku kan harus kuat Buat dia Jadi aku Kalau di depan dia tuh Gak pernah ngertiin Aku tuh sedih Gitu Ya aku Depan dia Aku harus kuat Ya gimana ya Maksudnya Aku gak mau ngeliat Dia Aku tau sedih Gitu Akunya sedih Gitu Gak mau Gitu Semua baik-baik aja Kok sayang Udah gak apa-apa Abis ini kita Yang penting Aku udah dikasih sehat Kita bisa mulai semuanya Nanti lagi Gitu kan Gak apa-apa Aku bilang gitu Rezeki Allah yang atur Pasti ada aja Gitu Apa ya Ya didoain aja Kemudahan Soalnya cepet sembuh Bisa cepet pulang Karena saya Gak terpikir juga Sampai selama ini Dia punya sakit Gitu Dan pemulihannya Ternyata cukup lama Saya juga kaget gitu Dari dokternya Selama itu Gitu Tapi Ya didoain aja Gitu Karena Saya juga harus kuatkan Buat dia Nguatin dia Nemenin dia Gitu Selama masa pemulihannya Dan Aku juga bisa nemenin Anak-anak juga Memangatin dia Seolah-olah semua Gak ada apa-apa Gitu Biar anak-anak juga happy Gitu Mentalnya mereka juga Aku harus jaga Kalau bapaknya baik-baik aja Gitu Sebenarnya aku udah sering Ngetin ya Dia untuk periksa Gitu Tapi kan dia gak mau Tapi kan semua ini Jalan Allah Aku Kita manusia Itu cuma bisa Rencanain aja Gitu Jalan Allah itu Memang Allah suruh dia Akhirnya memaksa dia Untuk Tiba-tiba dikasih sakit Pencernaan Dipaksa untuk Masuk rumah sakit Baru dia mau periksa Karena kalau enggak Selama ini aku Nyuruh dia periksa Kan dia gak pernah mau Gitu Jadi Ya Jadi jadi pelajaran juga sih Buat Sony yang bawah Memang kayak gitu-gitu Itu kayak gejala pusing Apa segala macem Gak boleh dispelein Dokter kemarin juga ngomong Kalau udah ada gejala pusing Dan pusingnya itu Terlalu sering Itu gak boleh dispelein ya Itu sebagai sebuah tanda Bahwa memang Kita lagi gak baik-baik aja Gitu Untuk di dunia Kan tadi minta pemulihan Pemulihan itu berapa lama Pemulihannya 3-6 bulan Kak gimana sih Perasanya Melihat anak-anak itu Ikhlus suakin Dan dinya obat Lalu kepas Juga sholatin ayahnya Sambil baca laporan juga Tidaknya sih Ya saya bersyukur Bisa punya anak yang Soleh-soleha ya Bisa ngasih doa Buat orang tuanya Ngasih salawat orang tuanya Karena Saya melihat kedekatannya Abang sama Sony tuh Ya gimana ya Namanya saya seorang ibu Saya melihat koneksinya dia Melihat benar-benar langsung tuh Kayak Kayak hubungan sedarah gitu Dan disitu saya yakin banget Ternyata orang yang memberikan cinta Dan kasih sayang gitu Dengan baik gitu kan Sony memberikan cintanya Kasih sayangnya buat Fas Dan dia tumbuh dengan anak Yang seperti itu Menyayangi orang tuanya gitu Saya melihat banget gitu Kan saya ibunya Saya melihat banget Dia terpukulnya Sedih melihat Bapaknya begitu gitu Bahkan sampai Kemarin dia nelfonin Terus tiap hari Udah tuh Jadi udah baik-baik aja Jadi kayak Kalau dia nelfon tuh Kayak aku gak Ada kabar apa aja Aku gak akan kabarin gitu Jadi ya kita harus happy aja Kita baik-baik aja gitu Kayak gitu Rafa, kalau boleh tahu Jenis tindakan operasi seperti apa Yang kemarin jalan sama Sony Rafa itu? Ya Jenis tindakan operasinya Aku gak bisa Apa namanya itu? Aku gak tahu Ini mau medisnya Aku cuma tahu itu adalah operasi Yang dijalankan 2 jam setengah Gitu Dan pemulihannya kemarin Di ICU selama 2 hari Dan kita sekarang Sudah di rumah sakit Selama 13 hari Untuk menerangkan diri sendiri Seperti apa? Kafe Kafe dari tadi cerita Berusaha untuk menerangkan Hati dan juga Sikis yang anak-anak Tapi sementara Kafe juga pasti bersedih Untuk menguatkan diri sendiri Seperti apa? Ya Gimana ya? Gimana ya? Ya harus kuat aja sih Ini Allah kan kasih ujian ke umatnya Itu gak bakal Gak bakal mungkin dikasih Kalau saya masih mampu Gitu Insya Allah Karena saya masih mampu Ngatasin ini semua Gitu Dan Berusaha berbaik sangka Sama Allah Terus Saya gak mau sampai Ada yang Kok begini sih? Ini kenapa jadi begini? Gak Aku Saat ini ya berdoa aja Sama Allah Dikasih kekuatan Terus kayak nenangin dirinya Paling Dari kemarin Kalau misalkan aku gak kuat Kayak aku mau nangis Dengan dia Aku gak usah dokter Atau dokter Ngomong apa Aku masuk ke rumah Andi Ya aku bilang Emang Andi Emang Andi ya Kayak gitu-gitulah Pokoknya kayak gitu Tapi yang jelas Aku gak ninggalin dia Sama sekali Selama 13 hari Bener-bener aku gak pulang Sama sekali Aku bener-bener Di sampingnya dia Dia butuh apa-apapun Itu sama aku Dan Kemarin tuh Dia ngomong gini Sama aku Sayang Makasih gak ngerawat aku ya Maafin kalau aku Ngerepotin kamu Gitu Enggak Kamu gak ngerepotin aku Ini tugas aku Sebagai seorang istri Ini kewajiban aku Sebagai seorang istri Ini kewajiban aku Jadi jangan bilang Kalau kamu ngerepotin aku Enggak gitu Maafin aku Kalau selama ini aku Banyak salah sama kamu Gitu Enggak Kamu gak ada salah sama aku Kok kamu suami yang baik Yang sayang sama istri Dan anak-anak Gitu Kakak itu sekarang sangat sakit Siapa Kakak itu sekarang sangat sakit ya Enggak sih Cuma enggak elak badan aja Gitu Tapi Alhamdulillah masih dijaga sama Allah Sehat Vitamin aja Gitu Terus makan Gitu 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 Kalau itu sekarang Kapan bagaimana Udah Mampu menerima Tadi secara mental Udah mulai Abang Udah bisa kok Nerima Karena kan Kita waktu pas abang disini Kita kuatinnya Dia udah gak apa-apa Karena waktu kemarin Dia pulang dari sini Dalam keadaan dadinya Sudah keluar dari ICU Kan Gitu di hari minggu itu Pas keluar ICU Terus Anak-anak kayak ngasih kejutan Pas dadi masuk peruangan Gitu Jadi kayak Dia taunya dadinya Udah-udah baik-baik aja Kata dong Di sini disuruh sembuhin dulu Biar sehat-sehat banget Baru nanti pulang Jadi enak gitu Jadi Aku gak pernah ngomong Secara medis Bener-bener beratnya Kayak apa Terus harus gimana Harus pemulihannya lama Itu aku gak ngomong sih Jadi aku gak mau mengganggu Aktivitasnya dia di sekolah juga Gitu kan Dia belum waktunya Untuk tahu ini semua Gitu Berkomunikasi Yang malah Kamu bisa berkomunikasi Secara Interatur Bisa Soalnya bisa ngobrol kok Sama temen-temennya Gitu Cuma kan karena dia Belum bisa aktivitas Yang bener-bener Berjalan banget Gitu Jadinya Ya banyak di tempat tidur aja Gitu Sama pemulihan aja Gitu Tapi kalo ngobrol Dia udah bisa Udah enak Udah bisa Terus juga dia seneng Didatengin temen-temennya Gitu Semua kan temen-temennya Datemin dia Terus kayak Ngehibur dia Terus bikin dia ketawa Dia happy itu Yang kayak gitu-gitu dia happy Gitu Karena kan memang Prosesnya cepat Mentalnya dia juga kena Gitu Terus tiba-tiba dibilang Habis telah operasi Pemulihannya juga Tiga sampai enam bulan Kan itu Agak Apa Agak Memang menerimanya Gak bisa langsung ya Memang Untuk pekerjaan Ada yang terkanggung Dari Paswini Pasti Karena kan dia Sebenernya ada Dia pasti namanya Bapak Damanya Bapak rumah tangga Eh Bapak rumah tangga Apa Bapak Lala Kepala rumah tangga Apa namanya Kepala rumah tangga Ya gitu Kepala rumah tangga Ya Pasti terganggu semua Kerjaannya Kan pastinya Gak bekerja Kemarin teman-teman aku Juga nanya Terus lo Disini Gak kerja sama sekali Saya enggak dong Gak apa-apa Menin suami Sampai sembuh Aku bilang Ya selalu aku bilang Bahwa ingat ya sayang Aku selalu Kita sama-sama Harus tahu Bahwa rizik itu Datangnya dari Allah Allah akan kasih lewat Mana aja Aku bilang kayak gitu Jadi Sekarang dia memang masih Karena di rumah sakit Jadi kerjaannya Pasti kalau dibilang terganggu Banyak yang di cancel Karena banyak juga Saya tidak ada ngabarin Teman-temannya Tapi Masya Allah Kabaran Allah Teman-temannya semua Datang kesini Ngejemuh Cari tahu sendiri Terus juga Karena kenapa Saya enggak ngabarin Karena memang saya Fokusnya tuh Kayak masih Mencernak lah Gitu loh Dengan semua yang terjadi Ini gitu kan Gitu Dan saya lebih fokus Untuk nyemangatin Suami saya Biar bisa balik lagi Gitu Kesehatan Sehat itu kan Enggak hanya secara fisik aja Mentalnya juga harus sehat Gitu Kayak gitu Kak ibunya Kasani tahu gak Kalau anaknya itu Sampai harus berawat Di rumah sakit Dan reaksinya Bila Ya Ibunya tahu Kalau Soni sakit Tapi mamanya juga Enggak bisa datang kesini Karena mamanya juga Dalam keadaan sakitnya Lumayan Sudah enggak bisa Lagi untuk Ber Apa Aktivitas Gitu Karena kan sesek nafas Mamanya Gitu Dan Jadinya Mamanya cuma Selalu komunikasi Lewat Handphone Sama aku Chat Gitu Terus juga Nanti video call Aku kasih video callan Sama Soni Gitu Karena aku gak mau Menceritakan Detail sakitnya Karena kasihan Orang tuanya juga Kalau sampai nanti tahu Takutnya shock Juga Gitu Jadinya aku kayak Cuma ngasih tahu Gak apa Sebentar lagi sembuh Sebentar lagi pulang Gitu Sudah dapat ekstimasi Dari dokter Kapan waktu untuk pulang? Belum Sampai sekarang belum Makanya nanti Ngu doain aja Harapan aku sih Beberapa hari lagi Bisa pulang ya Jadi bisa Di rumah Kumpul sama Anak-anak sih Gitu Semoga aja Semakin Bagus Kondisi Pemulihannya Jadi bisa Segera kumpul Di rumah Sama anak-anak Bapaknya kemarin Kemarin juga Kak Elma Sempet shock juga Dengar Kak Sony Saku Gimana Udah sempat Ngasih tahu Apa namanya Saudaranya Kak Sony Belum Udah Udah saya kasih tahu Dan udah datang ke sini Kak Elma Kak Elma Kak Renzi Adiknya Ian Juga udah datang ke sini Terus Juga Keluarga aku Abang-abang Dan kakak aku Semuanya datang ke sini Ngejemuk Dan kasih support Buat Sony juga Dengan kejadian yang ada Ini sih Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih